Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat membantumu Baik kamu yang Sedang membangun sebuah Kedekatan dengan seorang cowok Ataupun kamu yang sedang berpacaran Dan sekali lagi Saya percaya ini akan sangat membantumu Berbicara tentang cowok setia dan penyayang Betapa beruntungnya Betapa bahagianya kamu Apabila kamu punya pasangan Dia setia Kamu punya pasangan yang penyayang Itu akan buat kamu happy Itu akan buat kamu damai Nyaman Dan penting sekali kamu menilai Atau mengamati Apakah cowok yang dekatin kamu Setia atau penyayang Atau pacarmu sendiri Apakah benar dia setia Apakah benar dia penyayang Coba Jangan hanya modal percaya doang Oh iya aku percaya omongannya Gak bisa Gak cukup hanya omongan Lihat tindakan Lihat Apa yang dia lakukan Lihat pribadinya Oke So berikut Ciri cowok setia dan penyayang Ada tujuh Yang pertama Sudah bisa dipastikan Si cowok tersebut Enggak akan Neko Neko Apa artinya Enggak akan Neko Neko Artinya Ini cowok Lurus-lurus aja orangnya Gak Gak jelalatan Ngeliat cewek yang lain Gak Gak caper Dengan cewek yang lain Terus gak kepoin Social media Cewek yang lain Orangnya Lurus-lurus aja Dan Konfirmasi itu Bukan cuman Kamu aja yang Mempelajari dia Orangnya lurus-lurus Tapi Teman-teman dia Atau teman-temanmu Juga sama Konfirmasinya Kalau si cowok itu Dari dulu gitu Gak neko-neko orangnya Atau bahkan Kamu Lebih dalam Mengenal keluarganya Sepupunya Saudaranya Bahkan orang tuanya Juga bilang Ini anak Ini si ini Dari dulu gitu Abis sekolah Langsung pulang Terus kuliah juga Langsung pulang Gak pernah neko-neko Artinya Konfirmasi itu Bener-bener Kamu dapat Kamu juga tahu Konfirmasinya juga ada Itu tanda Kalau cowok itu Pasti setia Kalau dia penyayang Coba lihat Bagaimana dia Memperhatikan keluarganya Orang tuanya Bagaimana dia Memperlakukan Anak kecil Sayang gak dia Sama anak kecil Terus kemudian Bagaimana Dia terhadap Teman-temannya Empatik tinggi Enggak empatiknya Kalau teman-temannya Kenapa-kenapa Dari situ bisa Kita pelajari Ini orang Memang setia Dan penyayang Yang pertama Dia pasti Tidak neko-neko Itu yang pertama Lalu kemudian Yang kedua adalah Ciri cowok setia Dan penyayang adalah Dia pendengar Yang baik Nah ini bisa Kamu buktikan Ketika kamu Bercerita Ke dia Ketika kamu Curhat ke dia Dia dengerin Kamu Enggak Pendengar Yang baik Apa anda Dan kemudian Konsisten Enggak Dengerin kamu Bukan cuman Hari ini aja Dia dengerin kamu Konsisten Enggak Dia besok Dengerin kamu Besoknya lagi Gitu Dan setahun ini Atau dua tahun Yang berjalan Bagaimana Dia konsisten Enggak Dengerin kamu Orang yang Benar-benar Baik Benar-benar Setia Benar-benar Penyayang Biasanya Dia akan Konsisten Untuk Mendengarkan Kamunya Nah Untuk itu Coba perhatikan Cowok yang Dekatin kamu Atau pacarmu Sendiri Apakah Terbukti Dia Pendengar Yang baik Atau gimana Supaya Kamu Jangan salah Dalam Menentukan Pilihan Jangan salah Dalam Memilih Pasangan Pastikan Dia Pendengar Yang baik Itu Itu yang Kedua Nah Kemudian Yang ketiga Ciri Cowok Setia Dan Penyayang Maka Yang ketiga Sudah bisa Dipastikan Kalau dia Memang Penyayang Kalau dia Memang Orang yang Setia Pasti Dia akan Penyabar Akan Sabar Mana Bisa Dia Setia Kalau Enggak Penyabar Orang Kalau Apa-apa Langsung Marah Apa-apa Langsung Keputusan Ada Masalah Sedikit Ada Salah Paham Sedikit Langsung Putus Segala macam Gimana Dia Mau Bisa Menjadi Penyayang Gimana Dia Mau Setia Kalau Dia Enggak Penyabar Orang Kalau Penyabar Itu Ada Masalah Ada Salah Paham Atau Apapun Dia Sabar Kesabarannya Itulah Yang membuat Hubungan Itu Awet Kesabarannya Itulah Yang membuat Kesetiaan Itu Teruji Nah Pertanyaan saya Teman-teman Cewek Apakah Cowok tersebut Yang deketin Kamu Atau Pacarmu Penyabar Atau Tidak Itu Penting Banget Oke Itu Ya Ketiga Nah Kemudian Yang keempat Ciri Ciri Cowok setia Dan Penyayang Maka Yang keempat Adalah Dia Penuh Dengan Syukur Dia Senang Bersyukur Ada Masalah Tidak Ada Masalah Dia Memang Orang Yang Bersyukur Gaji Tinggi Ataupun Belum Usaha Kecil Ataupun Besar Apakah Orang Gosip Pitna Segala Macam Dia Memang Orangnya Penuh Dengan Syukur Dan Dia Tidak Pernah Menjelek Jelekkan Kamu Tidak Pernah Mengungkit Masalah Lalu Tidak Pernah Membanding Dengan Cewek Lain Apa Adanya Dirimu Dengan Semua Keterbatasan Dengan Semua Kelemahan Kekurangan Dengan Semua Masalah Lalu Dia Tidak Pernah Ungkit Tidak Pernah Jelek Jelekkan Dia Bersyukur Atas Dirimu Dalam Kehidupannya Dia Bersyukur Dalam Jadi Orang Ini Sudah Bisa Dipastikan Dia Setia Dan Penyayang Nah Mana Mungkin Orang Bisa Setia Kalau Tidak Bersyukur Orang Yang Bersyukur Akan Selalu Melihat Kekurangan 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 Nah Gimana Dia Mau Setia Jadi Itu Yang Tempat Penuh Syukur Nah Kemudian Yang Kelima Ciri Cowok Setia Dan Penyayang Maka Yang Kelima Adalah Dia Penuh Pengorbanan Untuk Itu Penting Teman Teman Cewek Pelajari Ini Orang Mau Enggak Berkorban Ini Orang Setelah Berkorban Hitung Hitungan Dia Ini Orang Ngorbanin Kamu Atau Gimana Penting Banget Untuk Kamu Menilai Adalah Aneh Kalau Dia Bilang Cinta Sayang Setia Tapi Tidak Ada Pengorbanan Itu Aneh Dan Omong Kosong Gak Mungkin Bukti Orang Sayang Pasti Ada Pengorbanan Dan Pengorbanannya Bukan Cuman Hari Ini Konsisten Dia Berkorban Nah Untuk Itu Perhatikan Apakah Dia Berkorban Atau Tidak Untuk Itu Yang Kelima Yang Kenam Jadi Cowok Setia Dan Penyayang Maka Yang Kenam Adalah Si Cowok Tersebut Akan Mendukung Jadi Kamu Mengerjakan Apa Didukung Kamu Punya Cita-cita Apa Didukung Apa Menjadi Kerinduan Didukung Bahkan Mimpi Terbesarmu Yang Mungkin Banyak Orang Gak Masuk Akal Dia Tetap Memberikan Dukungan Jadi Teman-teman Cewek Kamu Tidak Pernah Kekurangan Dukungan Sebab Kamu Selalu Mendapatkan Dukungan Dari Dia Nah Pertanyaan Saya Cowok Yang Sedang Mendekatimu Atau Pacarmu Sendiri Benarkah Dia Betul-betul Mendukungmu Atau Dia Cuek Atau Dia Tidak Peduli Itu Penting Banget Itu Yang Kenal Nah Yang Terakhir Ciri Cowok Setia Dan Penyayang Maka Yang Terakhir Adalah Si Cowok Tersebut Dia Akan Sangat Menghargai Kamu Dia Akan Sangat Menghormati Kamu Bahkan Dia Sangat Menjaga Kamu Nah Pertanyaan Saya Betul Tidak Kamu Dihargai Betul Tidak Kamu Dihormati Sama Dia Betul Tidak Kamu Dijaga Sama Dia Berapa Banyak Orang Tidak Menghargai Pacarnya Tidak Menghormati Apa Menjadi Pendapat Dari Pacarnya Apa Menjadi Keinginan Pacarnya Tidak Dihargai Sama Sekali Bahkan Tidak Dijaga Dirusak Dipermen Dipermen Di Tidur Tidur Tidak Tidak Dijaga Kalau Dia Benar Benar Penyayang Pasti Dia Menjagamu Nah Pertanyaan Pertanyaan Saya Betul Tidak Cowok Yang Dekatin Kamu Atau Pacarmu Dia Menghargaimu Dia Menghormatimu Dia Menjagamu Apakah Betul Itu Penting Bangan Nah Saya Berharap Engkau Bertemu Dengan Cowok Yang Setia Yang Benar-benar Penyayang Sama Kamu Sehingga Jadi Perempuan Kamu Beruntung Kamu Bahagia Dan Kamu Nyaman Ini yang Boleh saya Bagikan Tetap Semangat Antusias Hari ini Hari yang Luar biasa Hari yang Penuh Dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you